Shalom, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di sorga. Apa ukuran menjadi orang bijaksana atau justru menjadi orang bodoh? Dalam konteks Injil Matius, bab 7 ayat 21, dilanjutkan bab 24-27 hari ini, ukurannya adalah kualitas dari apa yang dikerjakan. Secara kuantitas, orang bijak dan orang bodoh sama-sama menghasilkan sebuah rumah. Bahkan bisa jadi bertahan sama, rumah yang mereka berdua dirikan. Tetapi meskipun kelihatannya sama, ternyata ada perbedaan yang besar, dan itu menentukan seberapa tahan dan lama rumah itu bisa berdiri. Perbedaannya adalah di atas apa rumah yang dibangun. Demikian juga dalam beriman. Setiap orang bisa memohon Tuhan, namun tidak semuanya mempunyai kualitas yang sama. Seruannya sama bertahan, namun hatinya pasti berbeda-beda. Bahkan sama-sama satu kepercayaan, namun pasti yang satu berbeda dengan yang lainnya soal kualitas yang dihasilkannya. Sama-sama berseru kepada Tuhan yang sama, di tempat yang sama bertahan, beribadah pada waktu yang sama, mendengarkan kitab suci yang sama. Semuanya sama, namun rumit dan rumit berperan di sana. Seorang farisi dan seorang pemungut cukai bersama-sama berdoa, di rumah ibadah yang sama, agamanya sama, Tuhannya juga sama, namun mereka keluar dari tempat itu dengan hasil yang berbeda. Yang menentukan adalah hati kita, bukan mulut kita yang berucap. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya adalah jalan menjadi orang yang bijaksana. Hanya mendengarkan sabdanya adalah tindakan yang baik tetapi tidak berdampak. Mengaku melaksanakan kehendak Tuhan, namun tidak membaca sabdanya adalah omong kosong. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan berarti kita membangun diri kita di atas batu karang yang kokoh, badai dan gelombang akan berlalu, kita tetap bisa berdiri kokoh dengan kuat. Mari mengisi bangunan diri kita dengan sabda Tuhan. Mari menyadari tindakan dan perbuatan kita pada dasarnya sabda Tuhan, bukan dasar yang lain. Semoga dengan demikian, penantian kita menjadi penantian yang membawa keselamatan saat ini dan keselamatan kekal. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarilah kami agar kami mampu berseru kepadamu tidak hanya dengan mulut kami, namun kami mampu berseru dengan hati kami. Buatlah kami berani membaca sabda-sabdamu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami kemampukan untuk hidup dengan dasar sabda-sabdamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.